Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube tukang gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah match properties pada aplikasi AutoCAD. Nanti kita akan bahas perintah match properties ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, dan cara menggunakannya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di youtube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jadi jika teman-teman ingin belajar dengan panduan teks, teman-teman bisa baca-baca tutorial di blog tukanggambar3d.com. Teman-teman juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama fungsi perintah match properties pada aplikasi AutoCAD. Perintah match properties ini digunakan untuk mengkopi properties dari objek satu ke objek lain dengan instan atau dengan mudah. Kemudian cara mengaktifkan perintah match properties. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan perintah match properties. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah match properties dari menu bar, caranya kita klik menu modify. Kemudian kita klik perintah match properties, maka perintah sudah aktif. Selanjutnya untuk mengaktifkan perintah match properties dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik ikon perintah match properties. Iconnya seperti gambar ini. Kita bisa menemukan ikon perintah match properties ini di panel properties. Ini ikon perintah match properties, kita cukup klik satu kali, maka perintah match properties sudah aktif. Selanjutnya untuk mengaktifkan perintah match properties dari baris perintah, caranya cukup ketik MA, kemudian enter. Maka perintah match properties sudah aktif. Oke, sekarang kita praktekkan. Misalnya seperti ini, ini simbol proyeksi. Di sini sudah ada garis center yang sudah kita setting. Jenis garisnya sudah kita ubah menjadi garis center, warnanya juga kita ubah. Kemudian di sini, dua garis center ini masih berupa garis normal, belum kita setting. Nah, supaya cepat, kita bisa copy properties dari garis center ini ke dua garis ini, menggunakan perintah match properties. Untuk menggunakan perintah match properties, urutannya bisa kita bolak-balik. Bisa kita select objek terlebih dahulu, baru mengaktifkan perintah match properties, atau mengaktifkan perintah match properties dulu baru select objek. Oke, sekarang kita praktekkan. Di sini saya contohkan mengaktifkan perintah match properties terlebih dahulu. Yang pertama kita klik ikon perintah match properties. Kemudian kita klik search object, atau objek yang akan kita copy propertiesnya. Di sini, kita klik garis center ini. Setelah itu, kita klik objek-objek yang akan kita ubah propertiesnya mengikuti search object ini. Di sini kita klik garis ini dan garis ini. Setelah selesai, kita enter. Maka, kedua garis ini, propertiesnya mengikuti garis center ini, atau garis yang kita pilih sebagai search object tadi. Oke, selanjutnya, perintah match properties juga bisa kita copy untuk meng-copy properties dari garis dimensi. Misalnya, kita buat objek ya. Kita buat gambar seperti ini. Kemudian, kita beri garis dimensi ya. Tetapi, mungkin garis dimensinya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin fontnya kurang gede, mungkin jenis arownya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian kita atur salah satu garis dimensi. Misalnya, hasilnya seperti ini. Warna kuning, fontnya ukurannya segini, kemudian anak manahnya open, seperti ini. Nah, kita tidak perlu lagi mengatur satu persatu garis dimensi yang lain. Kita cukup copy properties dari garis dimensi yang sudah kita atur. Caranya seperti tadi. Ketik MA, kemudian enter. Kita klik garis dimensi yang sudah kita atur. Kemudian, kita klik garis-garis dimensi yang pengaturannya atau propertiesnya ingin kita ubah mengikuti source object ini. Begitu. Kemudian, kita juga bisa mengatur apa saja yang ingin kita copy dari source object. Atau dengan kata lain, kita bisa meng-copy properties tertentu saja dari source object. Misalnya, seperti ini. Di sini saya undo lagi. Misalnya, kita ingin meng-copy properties dari garis dimensi ini ke garis dimensi yang lain. Tetapi, warnanya tidak ikut kita copy. Jadi, nanti kita bisa abaikan warnanya. Caranya seperti ini. Kita aktifkan perintah match properties. Ketik MA, kemudian enter. Kita klik source objectnya. Kemudian, kita pilih opsi setting. Atau bisa juga kita ketik S, kemudian enter. Nanti akan muncul kotak dialog property setting. Di sini ada property-property yang secara otomatis kita copy dari source object. Nah, karena kita tidak ingin meng-copy color-nya atau warnanya, di sini kita hapus countreng dari color. Kemudian, kita klik OK. Kemudian, kita klik garis-garis dimensi yang ingin kita ubah mengikuti properties source object. Nah, garis dimensinya berubah. Tetapi, warnanya tidak ikut ter-copy. Nah, itu fungsi dari property setting. Nah, jika tadi kita menggunakan property setting dengan mengecualikan warna, otomatis nanti jika kita menggunakan match prop lagi atau match properties lagi, warnanya tidak ikut ter-copy. Jadi, nanti kita kembalikan lagi settingannya. Begitu. Itu fungsi dan cara menggunakan perintah match properties pada aplikasi AutoCAD. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti tutorial ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.